Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi ini bro bengkel kedatangan satu unit sepeda motor Suzuki Semesh berkendala pada starter tangannya yang tidak mau hidup hanya ada bunyi cetek-cetek bro terus kita telusuri dari awal apa penyebabnya yuk kita awali dengan ini bro volkase aki volkase keadaan normal itu sekitar 13 kalau dikasih itu 14 kita coba itu otomatis sudah kuat mengangkat dinamo stator bro seperti ini tapi tetap bunyinya tetap gitu bro tergedek-gedek otomatis ini ada masalah di dinamo statornya kita coba bongkar selamat menikmati selamat menikmati terus untuk memastikan ini bro yang ini yang satu ini ini adalah dari aki ini harus stand by 12V bro nah 12V kalau yang satunya ini akan terkirim ketika tombol stator dipencet bro kita tombol stator dia akan nyala itu sudah sampai terus kita lihat dari sini juga dari dinamonya ini dari dinamonya kita tombol nah ini kan nyala bro berarti otomatis stator yang dari pendek sudah sampai ke dinamo tapi dinamonya tetap juga tidak mau berbunyi pokoknya yang dari sini harus nyala bro otomatis dinamonya statornya yang bermasalah apa arangnya habis atau makinnya itu lepas kita coba bongkar selamat menikmati 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 kita matikan kontak lagi tater punya Pak 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 cari ya Pak cari sawo ya ya Pak cari sawo itu ya itu aja bro ya tutorialnya singkatnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh